selamat menikmati satu kalimat yang bisa merangkum semua merangkum semua keinginan kita, bahkan para Allah mengatakan apa yang tidak terlintas dalam hati kalian doa yang tidak terlintas kan biasanya doa kan di ucapkan sama mulut ada doa yang tidak sempat di ucapkan sama mulut, saking banyaknya permintaannya kita kan banyak tanging permintaannya kan kan gak mungkin kita sebutin selawat itu tahu apa yang kita inginkan dan digabulkan oleh selawat makanya bacaan selawat ini luar biasa jadi selawat ini kita niatkan apa saja, dunia akhirat semua dapat, makanya saya sering tekankan, selawat, selawat, selawat jangan tinggalin selawat, terutama malam Jumat sama hari Jumat, jangan tinggalin selawat semua keinginan kita, semua yang kita inginkan digabulkan oleh Allah apa saja, punya masalah, punya problem, banyak baca-baca selawat, jadi selawat itu dunia dapat, akhirat juga ada dapat sampai sahabat itu memenuhi waktunya 24 jam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi mengatakan kalau engkau berselawat kepada aku 2.4 jam kamu selalu berselawat apa kata Nabi, Allah akan penuhi segala hajat-hajatmu dan Allah akan ampuni segala dosa-dosamu Masya Allah jadi kalau kepingin hajat kita digabungkan sama Allah, bu, pak, selawat yang banyak selawat yang banyak karena ini hal sesuatu yang mujarab, kata ulama ini sesuatu yang sudah teruji teruji dan terbukti kalau kalian istiqamah mudawamah, terus menerus tidak pernah berhenti selawat dimanapun kalian berada dimanapun kalian ada selawat kepada Nabi Muhammad jadi kendisan ini selawat hajat kita akan dipenuhi dimudahkan sama Allah Ta'ala dimudahkan sama Allah Ta'ala subhanallah saya banyak merasakan-merasakan seperti itu luar biasa selawat ini luar biasa nanti kalau kita sudah diberikan sama Allah Ta'ala segala kebutuhan kita segala keinginan kita wow, makin bertambah selawat tidak berhenti tidak cukup dengan seribu makanya para ulama-ulama dahulu kalau selawat itu sehari 25.000 kali nikmat sudah tidak mau melepasin selawat daripada dia ngobrol ke sana kemari ngalor, ngidul tidak ada manfaatnya kita ini kalau ngobrol kuat, selawatan Masya Allah ngobrol kuat, selawatan kalau tidak gitu diam jangan diam jangan biarkan mulut ini diam ketika kita diam jangan diam gerakan mulut ini kepada selawat kepada Taji Muhammad apa saja si rohnya apa saja kalimatnya terserah mau yang kita baca selawat Jibril selawat Allah Allah yang penting mulut ini jangan diam bengong selamat Allah orang lihat ini ngomong sendiri biarin dah ngomong sendiri biarin dah biarin dah kita kalau mau ngurusin orang kita tidak ada habisnya kita kalau mau ngurusin orang tidak ada urusannya selawat ini bu walaupun niatnya gak beres sering saya ulang-ulang selawat ini walaupun niatnya gak beres tetap mendapatkan pahala dari Allah niatnya gak beres habis saya selawatnya supaya saya dipuji bahwa saya adalah orang ahli selawat gak apa-apa tetap mendapatkan pahala dari Allah kenapa? karena kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad ya jadi selawat ibu bapak sekalian jangan pernah tinggalkan terus paca selawat dimanapun kita berada nanti kita akan merasakan kita akan merasakan hidup ini nekmat enak habib saya banyak selawat tapi banyak musibah banyak masalah banyak problem justru problem tersebut akan diberikan jalan keluar lewat selawat jadi jangan diambat kalau baca selawat kemudian gak punya masalah punya masalah tapi diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala diberikan kemampuan sama Allah Ta'ala segala bentuk kesulitan diberikan solusi diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala kenapa? selawat yang istiqomah selawat itu dunia akhirat bahagia dunia akhirat bahagianya seringkan saya katakan orang yang mudawamah selawat para ulama mengatakan dia tidak meninggal dunia dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia sudah ditunjukkan ma'adahu kirjannah tempatnya di surga sudah ditunjukkan sama Allah Ta'ala orang yang istiqomah baca selawat dia tidak akan mati kecuali Allah tampakkan dulu surganya terlebih dahulu Masya Allah sebelum mati sudah ditunjukkan surganya berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi ya tidak sampai 15 menit juga selesai tidak sampai 15 menit juga selesai kita baca jumlah 50 kali kita ini kadang-kadang suka besar-besarin belum dicoba coba dulu dong coba dulu oh iya setiap malam Jum'at atau enggak hari Jum'at saya baca qulau'allahu alaihi salawat saya isi habis itu saya sisihkan baca qulau'allahu alaihi 50 kali baca begitu kita baca eh ternyata cuma 20 menit bandingkan dengan kita ngobrol berjam-jam kuat bandingkan ketika kita nonton TV kuat bandingkan ketika kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya kuat tapi giliran baca qulau'allahu alaihi bukan enggak kuat males jawabannya cuma itu males sebab segala sesuatu yang baik ini bu segala sesuatu yang baik ini pak paling memang berat orang kalau melakukan kebaikan itu berat padahal mudah untuk dilakukan makanya kita sering minta sama Allah istiqomah begitu kita menemukan kebaikan dan kita menjadi pelaku kebaikan minta sama Allah ya Allah mudah-mudahan kebaikan ini menjadi istiqomah buat diri saya supaya apa yang kita lakukan itu terus dituntun sama Allah mulai besok hari Jum'at baca qulau'allahu alaihi 50 siap bu qulau'allahu alaihi qulau'allahu wa'allahu alaihi 20 menit juga selesai siapa orang yang baca salawat Nabi sekali sekali salawat Allah Muhammad maka Allah memberikan salam kesejahteraan buat kita 10 kali masya Allah nah kalau kita baca seribu kali kan seberat sejuta masya Allah kata Imam Al-Haddad satu kebaikan yang datang dari Allah satu salawat yang disampaikan oleh Allah kepada makhluk maka cukup untuk memenuhi kebaikan di muka bumi seluruhnya satu saja dari Allah cukup bagaimana kalau itu berlipat ganda kita bersalawat sekali Allah kasih salawat sama kita 10 kali Allah kasih kesejahteraan Allah kasih kedamaian Allah kasih ketentraman Allah kasih segalanya cuma baca salawat sekali masya Allah gak banyakkan kalau kita tiap hari baca salawat seribu kali masya Allah kebaikan kebaikan akan kita terima dari Allah ta'ala nanti kita akan lihat hasilnya sekarang kita mungkin saya baca salawat sudah sekian tahun tapi gak ada hasilnya istiqom terus istiqom bukan gak ada hasilnya kita ini kepingin hasilnya yang nampak jadi kalau kita minta apa minta sama Allah ta'ala rezeki mintanya teguet padahal kita gak sadar Allah kasih sesuatu yang yang kita kalau kita mau memahami ya Allah pemberian Allah ini luar biasa luar biasa kita kita gak dikasih sama Allah penyakit corona aja alhamdulillah bener gak ada saudara kita kena corona mampus bener gak kita berkat salawat gak dikasih rezeki tapi gak dikasih penyakit corona alhamdulillah selamat padahal kerumunan kita tapi gak dikasih penyakit kalau Allah corona gak datang ini kan satu nemat berkat berkat salawat itu baru satu banyak sekali anak-anak kita diberikan kesehatan rezeki kita dimudahkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan berkat salawat jadi pada intinya siapa yang istiqamah salawat pasti Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya pasti saya katakan Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya gak usah khawatir asal istiqam jangan giliran lagi punya masalah salawatan begitu selesai masalahnya hilang salawatnya bener selamat menikmati 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 selamat menikmati